Sebuah video-video menunjukkan aksi seorang pria yang mengamuk pada petugas Transjakarta karena masalah masker. Dalam rekaman tersebut, sang pria bahkan menangis dan suaranya bergetar mengaku kesakitan. Ia saat itu ditegur karena tidak mengenaikan masker dengan standar medis. Dikutip dari tribun Jakarta, insiden tersebut terjadi di halte Transjakarta Semanggi, Jakarta Selatan. Pria tersebut terlihat sedang terburu-buru karena mengaku sedang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit. Namun saat itu ia mengenaikan masker skuba. Petugas Transjakarta lantas mengungkapkan pria tersebut diminta untuk membeli masker dan bisa membeli maskernya tak jauh dari lokasi. Dalam video itu terdengar pula suara perekam yang mengompori petugas Transjakarta untuk tidak menolong pria tersebut. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT Transjakarta Saryono Citrokusu memangatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 30 Juni 2021, segera pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, yang mengatakan pria dalam video viral itu masuk ke halte Transjakarta Semanggi dengan tujuan kota. Namun menurutnya, pelanggan tersebut tidak melakukan tap-in dengan benar, sehingga pintu gate tidak terbuka. Bukannya melakukan tap-in ulang, pelanggan tersebut malah menerobos masuk melalui rotasi gate tanpa membayar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!